Sampai jumpa di video selanjutnya Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan Juga kaitannya dengan edukasi Dan kaitannya dengan dakwah serta sosial Kita mengadakan acara kita yang rutin Selalu kita laksanakan saat di luar pandemi dulu Dan ini adalah mengawali kembali setelah tidak ada pandemi Atau pasca pandemi Ini acara Daksos dari Mahat Ali Alaimah Yang diadakan di desa Oro-Orombo Alhamdulillah Nah tentu saja korlap kita Pimpinan di lapangan adalah Ustadz Dr. Abu Soleh Harno Yang sebelah sana Beliau mungkin juga akan bicara sedikit Terus setelah itu ya akan disampaikan oleh Apa nanya Istilahnya petugas di lapangan Dan juga nanti bisa Secara singkat itu kesan-kesan Kesan dan pesannya Dari sebagian mahasantri kita Ya Baik Tafadhal mungkin Bisa Ustadz Abu Soleh Dr. Abu Soleh biar nanti Didelekasikan Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Rasulillah Wabat Ya Jizungullah Heron Atas kesempatan yang diberikan Kepada saya Jadi gini Alhamdulillah Sejak terjadinya erupsi ini Di Semeru ini Allah subhanahu wa ta'ala Sudah memberikan Kesempatan kepada kita Dari Matala Imah Sejak hari pertama Kita sudah langsung terjun Ke lapangan sini Kita melaksanakan evakuasi Dan seterusnya Kemudian Pasca evakuasi Kita pembersihan Dan kita lama disini Sampai kurang lebih 2-3 bulan disini 3 bulanan disini Membantu warga disini Juga mengajar Kependidikan anak-anak Dan sebagainya Dan insya Allah Ini juga sebagai bagian Dari agenda kita Dalam membantu warga disini Dan dalam rangkaian Program rutin Dari Matalia Ala Imah Malang Yaitu kita mengadakan Daksos Yang diisinya Disitu kita banyak Memberikan pengobatan Pengobatan Baik secara medis Pengobatan secara tradisional Bekam Kemudian pijet Kemudian juga ada Pengobatan pas Dan juga Kemudian ada pengobatan rukyah Rukyah syariah Yang tanpa keserupan Dan Alhamdulillah Sudah kita laksanakan Dan masyarakat Masya Allah Responnya sangat baik Sangat terbantu Dan antusias Selain itu juga Kita adakan Berbagai macam perlombaan Untuk anak-anak Yang mereka juga Masya Allah Begitu luar biasa Antusias mengikuti Kegiatan tersebut Nah untuk lebih lengkapnya Nanti kepada teman-teman Panitia di lapangan Mungkin bisa menyampaikan Lebih detil Daripada kegiatan tersebut Baik jadi Ini Bahwasannya agenda kita Di Lering Semeru ini Diceritakan Diceritakan selaku Panitia Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di sini saya sebagai Perwakilan dari teman-teman Panitia Maka menyampaikan Sedikit dari Yang kami jalani bersama Yaitu yang salah satunya Ini Teman-teman Saya mewakili Dari teman-teman Bahwa Kebanyakan mereka adalah Kegiatan pertama kali Yang mereka laksanakan Di sini Jadi selama dia Dulunya di Mahat Atau di SMA Ini baru pertama kali Yang mereka rasakan Daksos bersama Dan berbaur Dengan masyarakat bersama Dan tentunya Kami juga melihat Kemarin itu Salah satunya itu Kegiatan lomba anak soleh Yang luar biasa Jadi sebelum Kegiatan dimulai Anak-anak sudah Sangat antusias sekali Datang hingga Habak dadur Langsung datang Sehingga kita Agak-agak juga Ini gimana Belum persiapan secara matang Mereka sudah datang Tapi dengan izin Allah Dengan pertolongan dari Allah Kita Dengan teman-teman Bekerja bersama Akhirnya Allah izinkan Kita bisa Menata ruang Dengan baik Dan benar Dan bagus Sehingga berjalan dengan baik Artinya Jadwalnya asar Tapi Zuhur sudah datang Luar biasa Sangat semangat sekali Dan begitu pula Pengobatan medis juga Tadi juga sangat membeludak Malah lebih-lebih Yang daftar itu Akhirnya Kita ya menerima Gak enak juga ditolak Akhirnya Dengan Sampai sekarang Masih belum selesai Terus juga ada Pengobatan tradisional Juga tadi ada Salah satunya Dari teman kita Sebagai tim Pemijitnya Itu Masya Allah Sudah menangani 10 lebih orang Dalam Pagi sampai Itu sudah Itu satu orang saja Jadi Masya Allah Memang tim Hatali itu Luar biasa sekali Dengan izin Allah Dengan pertolongan Dari Allah Terus dari tim Rukiah juga Masya Allah Antusiasnya warga tadi Pas mendaftar Ke kita Tapi warga itu Salah mendaftar Mendaftarnya ke Pengobatan tradisional Tapi kita jelaskan Bahwasannya Ini cocoknya Anda Ke Rukiah Pak Jadi begini-begini Akhirnya Beliau Masya Allah Sangat Sangat senang sekali Dan Masya Allah Di sini yang Paling berminat Paling banyak Peserta Rukiahnya Itu kebanyakan wanita Kebanyakan wanita Dan untuk medis Sangat banyak sekali Lalu Insya Allah Juga akan Ada tabiak berjuga Akan disini dengan Oleh Doktor G.H.G. Agus Hasan Basuri Insya Allah setelah ini Insya Allah juga Anak juga Ketika mempersiapkan Medan lapangan Seperti banner Dan pemasangan Yang lain sebagainya Itu luar biasa sekali Sampai memanjat-manjat Jadi di masjid itu kan Tingginya Lumayan tinggi Sampai teman-teman Naik ke tangga Itu luar biasa Nah Masyid itu Untuk masang banner Jadi Kayak panjat pinang Usahanya sampai Panjat-panjatan Pakai pundak Masya Allah Sampai mau jatuh Luar biasa perjalanan teman-teman Ya kami Sangat antusias sekali Sangat bersyukur Memang Matali ini Dididik bukan hanya Untuk menjadi Pengajar Tapi untuk turun Kelapangan juga Jadi supaya kita Dapat menghadapi Medan di Di dalam Maupun di luar Jadi saya juga Sangat bersyukur sekali Bisa sekolah di Maha Talia 5 Alhamdulillah Mungkin sekian Bisa kami sampaikan Baik Masya Allah Warahmatullahi Wabarakatuh Baik dilanjut Nah ini Mas Sandri kita Yang mu'alaf Belum Belum setahun ya Belum Baru satu semester Baru satu semester Ya baru satu semester Baik silahkan Bagaimana Suka dukanya Kesan-kesannya lah Yang jelas Beliau masuk Islam Belum setahun Baru satu semester Bersama kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Seperti yang Diceritakan oleh Pak Yai Ya Beginilah saya Alhamdulillah Diterima oleh Menjadi keluarga besar Dari Pondok Pesantren Al-Um Dan Kesan-kesan saya Sebagai Umat muslim Yang baru Yaitu Sungguh sangat Merasa Diorangkan Dimanusiakan Ya seperti inilah Kita semua Dikirim Untuk menjalani Daksos Kepada masyarakat Dilereng Semeru Bertemu dengan Saudara-saudara muslim Yang lain Dan juga Mengasah Kemampuan kita Untuk terjun Ke masyarakat Dan Alhamdulillah Saya juga Sungguh sangat Merasa Tersanjung Dan bersyukur Karena saya Dipercaya Untuk Menjadi Ketua Divisi Konsumsi Yaitu Untuk Melayani Makanan Dan Snek Untuk semua Para Relawan Dari Santri Dan Ustadz Di Pondok Santren Al-Um Dan Alhamdulillah Saya Semangat Menjalankan Apa yang telah Dipercayakan Kepada saya Dan Sungguh saya Senang sekali Juga sudah Bisa berbaru Dengan masyarakat Sini Dan mereka Kesannya Juga Sangat Senang sekali Dan welcome Kepada Pihak Pondok Pesantren Al-Um Dan mereka Juga Berharap Sering-sering Ada acara Datang Kesini Untuk Sama-sama Menyambung Tali Siratul Rohmi Karena Kita semua Sudah Dianggap oleh Saudara Sama mereka Suma Dan Alhamdulillah Momen Seperti ini Juga Menjadi Momen Yang sangat Istimewa Bagi saya Karena Insyaallah Menjelang Awal Ramadhan Besok Saya Genap Satu Tahun Bersadat Saya Ingat Momen Seperti inilah Yang Kadang Di sisi Saya Terharu Kadang Di sisi Saya Merasa Semangat Dan Bahagia Telah Mendapat Nikmat Rezeki Allah Yang mana Bumi Ini Diluaskan Bagi Ambanya Yang Berhijrah Karena Benar-benar Mencari Buktinya Nyata Saya Mendapat Banyak Saudara Dimuliakan Oleh Awal Di dunia Insyaallah Dimuliakan Di akhirat Dan Terima kasih Saya Besar-besarnya Kepada Seluruh Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Um Terutama Kepada Pak Kiai Agus Asan Basori Yang Telah Berkenan Menerima Dan Mendidik Saya Menjadi Orang Islam Yang Benar-benar Islam Dan Terutama Sekarang Alhamdulillah Saya Bisa Ngaji Juga Ya Gitu Aja Ya Terdikit Buktinya Bahwasannya Beliau Berbahagia Tambah Gemuk Banget Ini Satu semester Saya Naik Berapa Kilo Naik Mungkin 4 Asya 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 Jadi Buktin Bahagia Alhamdulillah Pemirsa Sahabat Al-Um Sahabat Puldapi Sahabat Mahat Ali Aimah Sahabat YBM Terima Terima kasih Atas Kebersamaannya Saya Mengucapkan Masya Allah Senang Terima kasih Kepada Semuanya Ustaz Dr. Abu Soleh Yang Sudah Mimpin Acara Ini Dan Mudir Tanfidi Dari MAA Kemudian Sandri-sandri Kami Yang Sudah Masya Allah Sudah Banyak Bekal Sudah Ngimami Sudah Apa Namanya Berkhidmah Melayani Masyarakat Dan Membantu Banyak Program-program Yayasan Seperti Anda Pokoknya Silahkan Anda Nilai sendiri Yang Tentunya Semuanya Tadi Adalah Kebaikan Dan Harapannya Bisa Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Sebagai Amal Soleh Dan Juga Bisa Mengantarkan Mereka Mereka Sebagai Generasi Penerus Yang Sangat Diperlukan Oleh Masyarakat Bangsa Indonesia Sangat Memerlukan Rakyat Rakyatnya Yang Pinter Yang Beriman Yang Peduli Yang Berakhlak Mulia Itulah Yang Sedang Dibutuhkan Alhamdulillah Beliau InsyaAllah Hadir Ikut Mengisi Kekosongan Kekosongan Tadi Sekali Terima Kasih Tadi Saya Mendengar Masyarakat Sini Sudah Welcome Kayaknya Gak Takut ya Kalau Diambil Menantu Saya Malah Banyak Ngobrol Di Dapur Malah Disuruh Jadi Orang Sini Tanya Kepikiran Untuk Berumah Tangga Dicarikan Orang Sini Sabar Bu Saya Masih Pengen Menuntut Ilmu Pin Bisa Ngaji Saya Para Pemirsa Itu Sekelumit Yang Bisa Terkuah Yang Lainnya Masih Banyak Alhamdulillah Barakallahu Hikm Terima kasih Semuanya Sampai Berjumpa Lagi Barakallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh